Jalan-jalan di Jepang, Syahrini dan Reino Baraka kaget gak sengaja ketemu dunamaya, cek faktanya. Duna Maya belum lama ini terbang ke Jepang untuk urusan pekerjaan. Tempat dimana suami Syahrini yakni Reino Baraka dilahirkan. Bila Syahrini dan Reino Baraka jalan-jalan ke Jepang dalam rangka liburan sebaliknya dengan Luna Maya yang justru tengah sibuk karirnya yang melejit hingga kemanca negara. Saat Syahrini tengah berada di salah satu jalanan yang ada di Jepang, tiba-tiba tertangkap kamera ada sosok perempuan yang mirip dengan Luna Maya sedang berjalan di belakang istrinya Reino Baraka. Apakah sosok perempuan tersebut benar Luna Maya? Belum lama ini akun Instagram at chongliwillneverdai pada hari Rabu dimana tertangkap kamera ada penampakan mirip Luna Maya ketika Syahrini jalan-jalan di Jepang. Gua Get Eke tulis akun tersebut pada postingannya. Dalam foto yang diunggah Syahrini tengah berjalan di tengah kota Jepang yang saat itu penuh dengan turis dari berbagai negara. Ketika Syahrini unggah salah satu foto akun media sosialnya, sekilas ada sosok perempuan yang mirip sekali dengan Luna Maya, baik dari bentuk tubuh maupun rambutnya. Kirain Luna Maya kata akun tersebut. Sudah seperti serupa dan mirip namun nyatanya sosok perempuan tersebut bukanlah Luna Maya, melainkan orang lain yang tidak diketahui identitasnya. Namun akun tersebut lagi-lagi gagal fokus outfit yang dikenakan Syahrini saat jalan-jalan bersama Reino Barak yang terlihat kebesaran hingga kedodoran. Enowain pinjem baju apa beli kawe bingung sama ukuran kalau beli yang S badan XXXL kalau beli X4L akhirnya kepanjangan di tangan sampai dilipat lagi 8 cm itu kira-kira ujar akun tersebut. Rupanya foto Syahrini yakni istri Reino Barak yang tak sengaja bertemu mirip Luna Maya yang diunggah ulang oleh akun tersebut mendapat perhatian dari netizen. Terbukti banyaknya tanda suka dari 515 orang. Puluhan berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan namun kebanyakan dari mereka mencibir Reino Barak dan Syahrini yang tidak berani bertemu Luna Maya. Kirain Luna Maya eh pas noleh baru nyadar kalau cefol dan suaranya oing-oing-oing ujar netizen. Disebut bikin manu suami di negara orang begini oleh Syahrini dengan nafas Senin Kamis yang bikin Pak R.B lari. Syahrini yang kembali terbang ke Jepang bersama Reino Barak ini langsung menjadi perhatian di media sosial. Apalagi jika bukan karena kelakuan Syahrini yang mungkin kadang membuat Reino Barak juga malu. Mulai dari kelakuan hingga gaya pakaian, Syahrini memang seperti senang membuat dirinya jadi bahan kuncingan di media sosial. Seperti yang saat hari pertama Syahrini dan Reino Barak tiba di Jepang, video pagi hari mereka langsung memancing sibiran. Reino Barak yang lengkap dengan pakaian olahraga terlihat berlari-lari kecil, menikmati suasana pagi hari yang nampak cirah. Rajin bangun tidur langsung olahraga Pak R.B istri udah pake heels? Ucap Syahrini dalam video itu. Seperti dikutip hoax.id. Mengajak direkam ke arah bawah terlihat sepatulan chip dan tas yang dibawa penyanyi kelahiran luka bumi itu. Tanya itu suara mantan pacar Anang Hermansyah itu terdengar jolos begitu, lelah alias ngos-ngoslan. Tunggahan ini pun langsung ramai di komentari netizen yang seperti tak dipikir dengan kelakuan Syahrini itu. Bikin malu suami di negara orang kata netintek. Biar apa sih pake baju ribet gitu di trotoar saut netizen lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mahar Syahrini berlian senilai 40 miliar rupiah? Beberapa hari lalu Reino Barak mengungkap mahar pernikahnya untuk Syahrini ketika menggelar jumpa pers. Reino Barak mengatakan hanya memberikan Syahrini mahar berupa cincin berlian dan seperangkat alat sholat. Syahrini pun sempat menunjukkan cincin berlian pemberian Reino Barak di depan awak media. Cincin berlian sebesar 11 terapi pun juga sebagai cincin tanda ikatan pernikahan Syahrini dengan Reino Barak. Bisa diperkirakan cincin berlian milik Syahrini sebagai mahar pernikahnya itu bernilai sangat fantastis. Tetapi Syahrini menganggap mahar sebagai bentuk harga diri seorang perempuan. Jika seorang lelaki memberinya sesuatu yang istimewa artinya menghargainya sebagai perempuan. Mahar pilihan suami mahar itu kan harga diri wanita. Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharap kepada istrinya, artinya dia menghargai maruat kita sebagai perempuan gitu katanya. Begitu pula dengan Reino Barak yang mengaku hanya bisa memberikan mahar perhiasan dan seperangkat alat sholat sesuai kemampuannya. Maharnya sebuah cincin sama seperangkat alat sholat, kan cincinnya juga bagus. Saya mempunyai cuma segitu ujar Reino Barak. Pedal mahar perhiasan pemberian Reino Barak itu bisa diperkirakan mencapai miliaran. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Hans Figaro sebagai almi berlian ketika mengamati perhiasan Sherini saat jumpa pes. Hans Figaro menaksir cincin berlian Sherini dan Reino Barak bisa dibantul dengan harga 10 miliar rupiah secara keseluruhan. Total semuanya ya, bukan cuma berliannya ya. Total semua ini cincin Sherini bisa sekitar 5 miliar hingga 10 miliar rupiah, kata Hans Figaro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!